Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan berbagi tentang cara membuat orang-orangan sawah dari daun kelapa Jadi kalau di sawah kita banyak burung pipit atau emprit yang makan padi Itu biasanya orang membuat orang-orangan Saya kali ini akan berbagi cara membuat orang-orangan dari daun kelapa yang ada di sawah Karena di kebun saya banyak daun kelapa Jadi pilih daun kelapa yang sedang Kalau terlalu panjang dipotong disesuaikan nanti Kalau jadi disesuaikan dengan tinggi tubuh manusia Yang terlalu tinggi ya Karena burung pipit juga dia bisa mengenali Yang palsu atau yang kalau terlalu tinggi dia akan curiga Terlalu rendah begitu juga Jadi disesuaikan Jadi ini yang paling bawah Ini di bagian ini diruncingkan Supaya bisa kita tancapkan ke tanah Kemudian sebagian ini dibuang Buang aja sebagian Ini kira-kira setinggang Dibuang Jadi kita gak pakai kaki Jadi burung gak tau ya Manusia itu ada kaki tau gak ya Kemudian disisakan satu jengkal setengah Untuk bagian kepala Jengkal kepala setengahnya leher Kemudian daun di bawah ini Nah daun di bawah ini Kelihatan ya Ini dikumpulkan seperti ini Kemudian Ini diputar Diambil dua lembar Paling yang paling bawah Diputar Dan di lingkar Diputar disini Kemudian dimasukkan ke Bagian petaraan ini Supaya membentuk Seperti tangan orang yang sedang menghalau burung Ya Dua lembar atau tiga lembar yang diputar Usah banyak-banyak ya Kalau kurang Bisa ambil satu lagi Diputar lagi Diputar lagi Masukkan kesini Jelas ya Kelihatan ya Begini ya Nah kita membentuk Seperti ini gak cukup Nah kemudian Hal yang sama dilakukan Seperti pada sisi yang Kebelak kiri Kebelak kanan Kanan untuk kiri ini Oke Ilmu yang sangat sederhana Namun cukup efektif ya Cukup efektif ini Kecuali burung emplit Yang sudah bandel Yang sudah belajar Belajar ya Sudah tahu ya Tapi untuk satu minggu Atau dua minggu Itu cukup efektif ya Burung-burung tidak berani mendekat Karena dia berpikir Ada pemilik kebunnya Yang sedang bekerja Di Kebun atau di sawah Oke ini Ya Saya cukup ya Kira Kalau dirasa kurang Diambil lagi Sampai Dimasukkan lagi Terlalu kebawah Terlalu kebawah Dari Yang kata buka Sikit Inilah kira-kira Ya Sisi ini Kemudian bagian Kepalanya Kita akan lihat Bagian kepalanya Ini Akan bentuk Bagian kepalanya Ini Diputar ke Dikumpulkan Dimasukkan ke Dua Ruas Atau tiga ruas Nah Dimasukkan ke sini Ya Ini juga demikian Diputar ke depan Dimasukkan ke sini Kedua Apa ini Daun Dua daun Nah ini Kemudian diikat Mau dikepang Nah Kepang 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 Kedua ujungnya Disatukan Kemudian dikepang Oke Saya kira Dari video ini Bisa di lihat Bisa di lihat Sepertinya Sudah Mulai membentuk Kemudian yang Lepas ini Masukin lagi Supaya bagian Kepalanya Kelihatan lebih bulat Karena Burung itu Tidak bisa melihat Dengan jelas Ya Dari hasil penelitian Burung itu Tidak bisa melihat Dengan jelas Benda Ya Hanya menanda Aja Bentuknya Tidak sama Seperti mata Yang manusia Ini lebih keren Lagi Kalau Kita pasangkan Topi Tapi kalau Tidak ada Topi Tidak masalah Ambil kain-kain Bisa Karena burung Tidak bisa Membedakan Antara Topi Atau Kain Oke Sebenarnya Secara Seperti ini Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah membentuk Kalau Ada Pasti kresek Tidak bisa Tidak bisa Ambil kreseknya Kalau bisa Yang warna Hitam Ambil kursi Warna hitam Buka-buka Seja Ya Klasik Kresek Yang Buka Seja Masih Ini Kita Kemudian Ini Di 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 Ikat Juga Yang Gak Lepas Ini Kepalanya Kalau ada Jilbab-jilbab Yang Tidak terpakai Lagi Bisa dipasangkan Jilbab Kemudian Kita akan Pasangkan Baju Seperti Seperti Kita akan Pakaikan Baju Ambil Dulu Dari Baju 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 Jangan Dibuang Jangan Dibakar Dibuat Aja Orang-orang Yang Tawah Kalau Di Desa Ini Tidak Ada Yang Terbuang Sampah Pun Masih Bisa Dibunakan Ini Jadi Burung Itu Jangan Kan Burung Kalau Malam Hari Manusia Pun Bisa Terkejut Nih Kalau Sampah Orang-orang Seperti Ini Gini Gini Nanti Dia Kalau Ada Tertiupan Angin Akan Bergerak Seperti Ini Jadi Ya Jadi Burung Akan Menganggap Menduga Ini Ada Orang Di Lahan Di Lahan Sawah Di Kebun Yang Menghalau Dia Karena Burung ini Kalau Sama Seperti Kucing Kalau Kita Kasih Makan Dia Tidak Akan Lari Kalau Kita Usir Tapi Kalau Dia Mencuri Dia Tahu Sebenarnya Kalau Dia Sedang Mencuri Ketika Ada Orang Dia Akan Terbang Karena Secara Naluri Dia Tahu Apa Yang Dia Lakukan Itu Tidak Ilegal Jadi Kalau Ada Burung Kita Kasih Padi Misalnya Kita Usir Pun Tidak Akan Lari Kecuali Orang Lain Begitu Juga Kucing Jadi Hewan Sebenarnya Punya Naluri Dia Tahu Mana Yang Halal Mana Yang Haram Tapi Dia Tidak Punya Pilihan Karena Dia Tidak Dibekali Dengan Akal Yang Sempurna Seperti Manusia Sehingga Dia Cuma Tahu Itu Makanannya Dan Dia Makan Tapi Pada Hati Kecilnya Dia Tahu Itu Bukan Haknya Karena Itu Kita Pasang Orang-orangan Tidak Perlu Kita Membunuhnya Atau Karena Di Alam Ini Setiap Hewan Atau Makhluk hidup Dia Punya Cara Alam Untuk Mengendalikan Populasinya Setiap Makhluk hidup Punya Rantai Makanan Dan Populasinya Akan Terkendali Apabila Alam Masih Normal-normal Belum Rusak Oke Jadi Kita Tidak Perlu Membunuh Kita Halau Aja Jadi Kalau Dia Kita Halau Dia Pasti Akan Cari Tempat Lain Nah Orang Lain Juga Begitu Akan Menghalau Juga Siapa Yang Malah Bekerja Mungkin Akan Dimakan Oleh Burung Dan Setiap Apa Yang Sudah Dimakan Oleh Burung Kita Ingat Apa Saja Sudah Dimakan Oleh Burung Itu Merupakan Sedekah Itu Kata Nabi Kata Rasulullah Sallallahu Demikian Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kita Akan Lihat Yang Sudah Terpasang Terima Terima kasih Terima kasih